Intro Ada seorang ibu yang menanyakan mengenai anaknya yang berusia kurang lebih 2,5 tahun Kok sulit sekali ya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar Khususnya dengan teman-teman sebaya jika dibawa keluar dari rumah Lalu kemudian anak ini seringnya tantrum, menangis, lalu tidak mau bersosialisasi Padahal kalau di dalam rumah, anak ini termasuk anak yang aktif, berani, terlihat percaya diri Lalu bagaimana cara mengikapi anak seperti ini? Moms and dads perlu diketahui bahwa usia 2,5 tahun adalah usia di mana anak ini juga masih memiliki egocentris Seperti itu, sifat yang masih berfokus kepada dirinya sendiri Ditambah jika anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan luar Pasti anak juga tidak mau membuka diri atau tidak mudah untuk membuka diri Untuk bersosialisasi dengan orang lain, orang baru Sebagai contoh, kita saja yang sudah dewasa, jika kita ada lingkungan baru, ketemu dengan orang yang baru Kita juga membutuhkan waktu untuk adaptasi Ada yang sebentar, ada yang juga lama Demikian juga dengan karakteristik anak-anak kita Seperti itu Moms and Dad Karena itu perlu mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih baik, lebih siap dalam menghadapi lingkungan sosialnya di luar rumah Sebagai contoh, bisa juga dipersiapkan dengan bacakan buku-buku cerita yang berisi tentang kegiatan sosial Hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama dengan teman-teman di luar rumah Moms and Dad bisa bacakan buku-buku tentang hal itu Sehingga anak merasa, wah bermain di luar itu satu hal yang menyenangkan Setelah itu, kita juga orang tua dan anak bermain role play di rumah Sosial play di rumah, misalnya sebagai contoh bermain pura-pura menjadi dokter dan pasien Misalnya seperti itu Lalu bisa juga bermain restoran, jual dan beli Sehingga anak menjadi terbiasa untuk melakukan interaksi-interaksi sosial seperti itu di luar rumah nantinya Dan juga terus berikan apresiasi kepada anak, encouragement kepada anak Jika anak masih tantrum, gak apa-apa Oke, nanti besok dicoba lagi ya, besok kita main lagi Seperti itu Seperti itu Moms and Dad Saya kira cukup untuk hari ini Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah boleh diberikan kepada saya Dan harapan saya kita terus sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik God bless you Terima kasih